Itu saja dari saya, mungkin ada yang mau mewakili saudara-saudara semua dari Aceh, memotivasi, tapi saya pengen pakai bahasa Aceh, ya. Siapa yang siap ngomong? Ayo, kamu mau mewakili Aceh apa? Aceh? Untuk interaksi muda. Ya, generasi muda. Untuk teman-teman yang masih mau tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun, nah Dun, kekuatan yang sudah ditera. Dun, berasal dari kota kekuatan Aceh Utara, dan pulung desa Lumudin. Jadi, pesan yang diorang akan sampaikan kepada adik-adik dulu atau penambah-penambah dulu yang jual-senak, yang jual-senak, yang jual-senak, yang mungkin dengan mempersatakan diri untuk mewujudkan kesempatan seperti yang lagi kandungnya, yaitu mengaktikan diri pada negara untuk menjadi seorang Aceh ini. Nah, pada apa wujudnya, dun, di sarang ataupun motivasi kepada adik-adik ataupun kesantikan yang ada di luar sana, yang ada di luar sana, untuk buta-buta berjuang. Nah, bahkan belum pegamanan, karena tanyo sebagai warga Aceh, nah, dalam jiwa tanyo-nyo darah pendekar, yaitu darah-darah kejuang. Itu dari seluruh dunia, bahwa bangsa Acehnya adalah bangsa yang tegas, bangsa yang baktah pada masanya rela, di mana buatnya rela berkorban jiwa dan raga, bahkan nyawa, demi mempertahankan nanggrok Aceh dan Indonesia-nyo, supaya tetap merdeka. Tetap berjuang untuk adik-adik dan rekan-rekan di sana, wujudkan cita-cita, banggakan urung tua yang nak digampung, tetap semangat, semoga pu yang adik-adik ataupun rekan-rekan yang memperjuangkan, semoga terwujud. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin komandan, selamat katu UAC komandan. Ijin angkir lagi-nyo keadaan Acehnya komandan. Aceh yang kaya dengan kekayaan alam, semoga komandan bertah di Aceh. Ataupun angkirnya, persembahan yang nak di Aceh. Kemudian, apa-apa yang komandan kalian buat Aceh, semoga jad ke pelajaran ataupun jad ke motivasi untuk Aceh yang sedemikiannya. Ijin, terima kasih, terima kasih kamu buat komandan. Untuk komandan, yang kaya mengejut wateh untuk awak Aceh bergumpul di tempat yang berbahagia nyo. Untuk memperkenalkan nan, tempat dan asal masing-masing. Pesan untuk awak gampung ataupun pemuda-pemuda yang kemeng jad ke anggota TNI. Semangat, karena jad ke TNI-nya adalah perjuangan, doa dan usaha masing-masing. Yang terlebih penting, niat, perjuangan. Ijin, terima kasih komandan. Ijin, terima kasih ya, sudah perwakilan ya. Saya harap ini sudah mewakili ya semuanya ya. Jadi itu saja, tetap terus berprestasi. Yang tamtama-tamtama kita doakan semoga jadi bintara. Ya, amin. Yang bintara bisa jadi perwira nggak? Bisa ya. Jadi perwira caranya, yang ini kapten ya? Eletu, berapa tahun? Bisa jadi mayor nggak? Bisa ya? Tergantung diri kalian. Mau jadi apapun, tergantung diri kita masing-masing. Berkerja layang profesional, bantu komandan, jaga nama baik satuan. Lindungi satuan ini. Dengan apa? Dengan prestasi kalian. Proteksi satuan ini dengan kemampuan kalian. Tadi salah satu teman-teman kita sudah berlatih. Tadi juga bilang, darah pejuang. Kita semua, prajuritnya punya darah pejuang. Baik saudara-saudara dari Aceh, semua kita pejuang. Dan petarung. Komandan bilang itu petarung. Artinya petarung adalah manusia-manusia yang siap bertempur. Dan yang bertempur apa? Melawan apa? Bukan melawan yang levelnya di bawah kita. Namanya petarung itu orang yang siap menghadapi musuh yang levelnya di atas kita. Betul ya? Kalau kita levelnya kelas 5 misalnya, kita melawan level kelas 4, ya nggak usah bertarung. Pasti kalah musuh itu. Tapi bagaimana kita sebagai petarung, kita level di kelas 5 misalnya, kita melawan yang levelnya kelas 6 di atas kita. Artinya level itu tingkat-tingkat kesulitan, tingkat tantangan yang kita hadapi. Ini medan Yonkav ini penuh tantangan, betul ya? Saya ngeliat kalian benar-benar bisa bertahan hidup, bertahan disiplin, bertahan tertib mengikuti program satuan, itu sudah petarung. Dengan medan seperti ini, nggak mudah. Saya yakin nggak mudah. Ada saudara-saudara kita yang di satuan di Jawa sudah tertata rapi, sudah tertib, semua enak. Karena ini masih banyak harus diperbuat oleh Danion dan seluruh jajarannya. Bertarunglah melawan itu. Tapi sebelum bertarung melawan yang lain, saya sampaikan tadi di medan latihan, bertarunglah melawan diri kalian sendiri. Kalau kalian malas, bertarung lawan kemalasannya. Kalian ingin melanggar, bertarung jangan melanggar. Ya malu putra Aceh melanggar, malu nggak? Sampai seluruh. Tiba-tiba ada putra Aceh masuk sel karena pelanggaran. Kalian mau coreng nama Aceh keseluruhan. Jangan sampai terjadi di situ ya. Jangan buat pelanggaran. Unsur pimpinan Pak ini sebagai perwira, sebagai bintara. Melaksanakan fungsi kalian. Salam hormat buat keluarga. Yang masih bujangan siapa? Segera dapat jodoh. Segera menikah. Kalau memang udah waktunya menikah. Kalau belum waktunya jangan. Perada boleh? Nikah nggak? Perintah tergantung danian. Boleh, nggak ada aturan ya. Tapi berbuat semumpung masih bujangan, maksimal dulu ya. Karena kalau sudah menikah harus ada berkurang waktunya kan. Harus ngurus istri, ngurus anak. Selama belum ngurus istri anak, maksimalkan tenaga membuat satuan ya. Oke. Lagi terakhir, kira-kira ada lagu Aceh nggak? Jin, kemudian. Sedih-sedih Mepisah sedih Sinyamu pedih Mepisah teman Mepisah teman Mepisah teman Mepisah teman Sejahat teman Amin Mepisah teman siap siap izin komandan menyampaikan ini kisah ketika ada tsunami 2004 siap kisah tsunami siap yang ketika anaknya hilang ditelan ombak siap sekian siap 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 tapi Terima kasih